Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Aida Happy Family Youtube Channel Saluran edukasi, hiburan dan informasi Topik kita kali ini adalah tentang Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami Bismillahirrahmanirrahim Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami banyak sekali Di antaranya berakhlak baik terhadap istri Dan menahan sakit dari mereka Sebagai bentuk kasih sayang Karena pendek akal perempuan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'anshiruhunna bilma'aruf Dan bergaulah dengan mereka Atau perempuan Menurut cara yang patut Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang agungnya hak istri A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'akhaznaminkum Dan teman sejawat Surah An-Nisa ayat 36 Ada yang menafsirkan dia adalah istri Nasihat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah S.A.W. Ada tiga Beliau bersabda hingga lidahnya gagap Dan suaranya samar Beliau mulai bersabda Jagalah solat Dan budak kalian Janganlah kalian Memberatkan mereka Dengan sesuatu Yang tidak kuat Mereka lakukan Jagalah para istri Karena mereka adalah Tahanan di tangan kalian Kalian mengambil mereka Dengan amanah Allah Dan menghalalkan farji mereka Dengan kalimat Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang bersabar Terhadap buruk akhlak istrinya Maka Allah Maka Allah memberikan pahala Seperti Pahala yang diberikan Kepada Ayub Yang bersabar Atas cobaan Barang siapa yang bersabar Terhadap buruk akhlak suaminya Maka Allah memberinya pahala Seperti Pahala Asia Istri Fir'aun Berakhlak baik terhadap istri Bukan hanya tidak menyakiti istri Tetapi juga menahan diri Ketika disakiti oleh istri Bersabar Ketika istri marah dan hilang akal Sebagai bentuk Meneladani Rasulullah S.A.W. Para istri beliau Mengulangi ucapan beliau Salah satu istri beliau Suatu hari Meninggalkan beliau Hingga malam hari Istri Umar Mengulangi ucapan Umar Lalu Umar berkata Apakah engkau mengulangi ucapanku Wahai perempuan Tercelang Istrinya menjawab Para istri Rasulullah Mengulangi ucapan beliau Sedangkan beliau Lebih mulia darimu Lalu Umar berkata Hafsah kecewa dan rugi Jika dia Mengulangi ucapan beliau Kemudian Dia berkata kepada Hafsah Jangan engkau tertipu Dengan putri dari anaknya Abu Kuhafah Kerana dia Adalah cinta Rasulullah Umar menakuti Hafsah Agar tidak Mengulangi Ucapan Rasulullah S.A.W. Diriwayatkan Salah satu istri Rasulullah S.A.W. Didorong Kedera Rasulullah S.A.W. Lalu Ibunya Melarangnya Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Biarkan dia Karena Mereka Lebih banyak Dari itu Pernah terjadi Cekcok Bicara antara Rasulullah S.A.W. Dan Aisyah Hingga Mereka Mengundang Abu Bakar Sebagai penengah Rasulullah S.A.W. Meminta Abu Bakar Menjadi saksi Rasulullah S.A.W. Bersabda Berbicara Engkau Aisyah Atau Aku Yang akan Berbicara Aisyah Menjawab Engkau Yang berbicara Jangan Berbicara Kecuali Kebenaran Mbaka Abu Bakar Menampar Aisyah Hingga Mulutnya Berdarah Dan berkata Wahai Musuh Dirimu Apakah Beliau Akan Bersabda Selain Kebenaran Lalu Aisyah Meminta Perlindungan Kepada Rasulullah S.A.W. Dan duduk Di belakang Punggung Beliau Lalu Nabi Bersabda Kepada Abu Bakar Kami Tidak Memanggilmu Agar Kau Melakukan Ini Dan Kami Tidak Menginginkan Engkau Berbuat Demikian Suatu Hari Aisyah Marah Dan berkata Di sisi Nabi Engkau Yang Menyangka Dirimu Sebagai Nabi Allah Lalu Rasulullah S.A.W. Tersenyum Beliau Menanggung Hal itu Sebagai Bentuk Kesabaran Dan Kemuliaan Rasulullah S.A.W. Bersabda Aku Mengetahui Kapan Engkau Marah Dan Kapan Engkau Riduk Aisyah Bertanya Bagaimana Engkau Bisa Mengetahuinya Rasulullah S.A.W. Bersabda Jika Engkau Riduk Maka Engkau Berkata Tidak Demi Tuhan Muhammad Jika Engkau Marah Maka Engkau Berkata Tidak Demi Tuhan Ibrahim Aisyah Berkata Engkau Benar Aku Hanya Meninggalkan Namamu Ada Ada Yang Mengatakan Bahwa Cinta Pertama Yang Terjadi Dalam Islam Adalah Cinta Nabi Kepada Aisyah Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepada Aisyah Aku Kepadamu Seperti Abu Zhar Kepada Ummu Zhar Hanya Saja Aku Tidak Menceraikan Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepada Para Istri Beliau Janganlah Kalian Menyakitiku Tentang Aisyah Demi Allah Wahyu Tidak Turun Dalam Keadaan Aku Sedang Berada Dalam Selimut Tidur Seorang Perempuan Di Antara Kalian Selain Dia Anas Berkata Rasulullah S.A.W. Adalah Manusia Yang Paling Mengasihi Para Perempuan Dan Anak Anak Di Antara Akhlak Baik Terhadap Istri Adalah Menahan Sakit Dari Istri Dengan Cara Berkelakar Bersendagurau Dan Bermain Main Karena Hal Itu Yang Membuat Hati Istri Menjadi Baik Rasulullah S.A.W. Bersendagurau Dengan Para Istri Beliau Dan Turun Kederajat Akal Mereka Dalam Hal Perbuatan Dan Akhlak Hingga Diriwayatkan Beliau Berlomba Lari Dengan Aisyah Pada Suatu Kesempatan Aisyah Menang Dan Pada Kesempatan Yang Lain Beliau Menang Lalu Beliau Bersabda Kemenangan Yang Ini Untuk Kekalahan Yang Itu Dalam Hadis Disebutkan Rasulullah S.A.W. Adalah Manusia Yang Paling Lucu Bersama Para Istri Beliau Aisyah Berkata Aku Mendengar Suara Suara Manusia Dari Habasyah Dan Yang Lain Mereka Bermain Pada Hari Ashura Lalu Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepadaku Apakah Engkau Ingin Melihat Permainan Mereka Aku Menjawab Ya Lalu Beliau Memanggil Mereka Mereka Datang Rasulullah S.A.W. Berada Di Antara Dua Pintu Lalu Beliau Meletakkan Telapak Tangan Beliau Di Atas Pintu Dan Melepaskan Tangan Yang Lain Aku Meletakkan Daguku Di Atas Tangan Beliau Mereka Mulai Bermain Dan Aku Melihat Rasulullah S.A.W. Bersabda Cukup Aku Berkata Diamlah Dua Kali Atau Tiga Kali Kemudian Beliau Bersabda Cukup Lalu Aku Menjawab Ya Lalu Beliau Memberi Tanda Kepada Mereka Dan Mereka Pergi Lalu Rasulullah S.A.W. Bersabda Orang Mumin Yang Paling Sempurna Imannya Adalah Orang Mumin Yang Paling Baik Akhlaknya Dan Paling Lembut Kepada Keluarganya Rasulullah Rasulullah S.A.W. Bersabda Sebaik Baik Kalian Adalah Sebaik Baik Kalian Terhadap Istrinya Aku Adalah Orang Yang Paling Baik Terhadap Istri Diantara Kalian Umar Berkata Meskipun Dia Kasar Seharusnya Bagi Seorang Laki-laki Harus Menjadi Seperti Anak Kecil Di Hadapan Istrinya Jika Para Lelaki Mencarinya Dia Bersikap Sebagai Laki-laki Lukman Berkata Bagi Seorang Yang Berakal Hendaknya Menjadi Anak Kecil Di Hadapan Istrinya Tetapi Ketika Berada Di Tengah Kaumnya Dia Menjadi Seorang Laki-laki Dalam Menafsirkan Hadis Yang Terdapat Dalam Sebuah Riwayat Allah Membenci Orang Yang Keras Dan Kasar Ada Yang Menafsirkan Dia Adalah Orang Yang Keras Terhadap Istrinya Dan Dirinya Sendiri Sombong Penafsiran Ini Adalah Salah Satu Arti Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Auz Billahi Minasyaitan Rojim Udillim Ba'da Dhalika Zanim Yang Bertabiat Kasar Surah Al-Qolam Ayat 13 Ada Juga Menafsirkan Arti Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Tersebut Adalah Orang Yang Kasar Ucapannya Dan Keras Hatinya Terhadap Keluarganya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Nikahilah Perawan Engkau Bercanda Dengannya Dan Dia Bercanda Denganmu Seorang Perempuan Baduy Menjelaskan Tentang Suaminya Yang Sudah Meninggal Dunia Perempuan Itu Berkata Demi Allah Dia Adalah Seorang Laki-laki Yang Humoris Ketika Dia Di Rumah Tukang Sepatu Ketika Di Luar Makan Seadanya Dan Tidak Mencari-cari Yang Tiada Di Antara Akhlak Baik Terhadap Istri Adalah Tidak Terlalu Longgar Dalam Bercanda Berakhlak Baik Dan Menyetujui Dengan Cara Menuruti Hawa Nafsunya Hingga Sampai Pada Batas Yang Bisa Merusak Akhlak Istri Dan Meruntukkan Karisma Secara Total Di Hadapan Istri Tetapi Suami Harus Menjaga Kesimbangan Tidak Menghilangkan Karisma Dan Tetap Mengendalikan Ketika Melihat Kemungkaran Suami Tidak Boleh Membuka Pintu Menolong Kemungkaran Sama Sekali Hasan Berkata Setiap Suami Yang Mematuhi Istrinya Dalam Hawa Nafsunya Maka Allah Akan Menjurumuskannya Kedalam Api Neraka Umar Berkata Langgarlah Istri Karena Melanggarnya Adalah Berkah Ada yang Mengatakan Bermusyawarah Dengan Istri Dan Langgarlah Dia Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Celakalah Budak Istri Beliau Bersabda Demikian Karena Suami Yang Menuruti Hawa Nafsu Hawa Nafsu Istri Adalah Hamba Istrinya Dan Dia Telah Celaka Karena Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memberikan Kepemilikan Istri Di Tangan Suami Lalu Ternyata Istrinya Memegang Suami Dia Telah Membalik Keadaan Merobohkan Urusan Dan Mematuhi Setan Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata'ala Auz Auz Billahi Ibn Shaitan Rajim Dan Aku Suruh Mereka Mengubah Ciptaan Allah Atau Lalu Mereka Benar-benar Mengubahnya Surah An-Nisa Ayat 119 Karena Hak Seorang Laki-laki Adalah Dikuti Bukan Mengikuti Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Auz Billahi Minasyaitan Rajim Ar-Rijallu Qawwamuna Al-Nisa Laki-laki Atau Suami Itu Pelindung Bagi Perempuan Atau Istri Surah An-Nisa Ayat 34 Allah Subhanahu Wata'ala Menyebut Suami Sebagai Tuan Dalam Firmannya Auz Billahi Minasyaitan Rajim Wa Al-Faya Sayyidaha Ladal Bab Dan Keduanya Mendapati Tuan Atau Suami Perempuan Itu Di Depan Pintu Al-Quran Surah Yusuf Ayat 25 Al-Siafi Al-ולם Al-Siafi'i Berkata Ada Tiga Orang Jika Engkau Memuliakan Mereka Mereka Akan Meremehkan Jika Engkau Meremehkan Mereka Mereka Akan Memuliakan Mereka Adalah Perempuan Pelayan Dan rakyat jelata Maksudnya Jika engkau murni memuliakan Tanpa dicampur Antara kasar Dan halus Keras Dan lembut Wallahu'alam biswab Demikianlah yang bisa Disampaikan dari kitab Muka Syafatul Qulub Karya Imam Al-Ghazali Semoga bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf atas segala kekurangan Kesalahan serta kekhilafan Di sana sini Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!